Timnas Indonesia tiba di Tanah Airusai mengikuti pertandingan di Ajang Asian Games 2022 Hang Su. Meski belum mendapatkan medali, Komite Eksekutif Komite Olimpiade Nasional meratakan semangat para atlet ini masih tinggi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Timnas Indonesia diterima langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga Komite Olimpiade Nasional minggu dini hari. Dan di Bandara, para pendukung Timnas juga menyambut hangat kedatangan Timnas Indonesia. Tim yang tiba kali ini adalah tim dari cabang olahraga akwati, sapak bola, dan sepeda. Meski belum mendapatkan medali pada Asian Games kali ini, Komite Eksekutif Koi, Hari Warga Negara, mengatakan banyak faktor yang membuat Indonesia belum bisa mendapatkan medali, namun sejumlah cabang olahraga Indonesia memegang medali. Di sisi lain, Hari mengungkapkan para atlet masih memiliki semangat yang tinggi untuk terus berlatih. Kita punya tiga medali mas, satu yang sudah diprediksi, dua tidak dalam prediksi. Cabang olahraga, atlet yang sudah pulang, itu kalau kita lihat, mereka ada yang belum memberikan hasil terbaiknya. Nah ini ada faktor-faktor lain. Nah faktor-faktor lain inilah yang menjadi evaluasi kita. Semangat dong, semangat. Dan rata-rata mereka juga punya pertandingan-pertandingan lain. Biahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.